Halo guys, ketemu lagi dengan diri Jone. Hari ini Senin 8 April 2019, tadi Hyundai Mobil Indonesia memperkenalkan varian subcompact SUV terbarunya guys. Jadi subcompact SUV itu adalah kategorisasi di kendaraan SUV yang size atau dimensinya itu di bawah compact SUV. Jadi dimensinya ini di bawah Tucson kalau di Hyundai. Namanya Kona guys. Kalau Anda mengikuti, ini juga sempat tampil dalam feri Iron Man Edition. Anda bisa cari Kona Iron Man Edition di Google dan Anda bisa lihat bahwa mobil ini spesial. Jadi pernah kerjasama dengan Marvel guys. Nah kita coba ulas nih mobil ini. Kita coba ulas dari tampilan depannya ya. Jadi tampilan depannya ini udah model green hexagonal. Salah satu signatur desain Hyundai sekarang. Dan ini udah mengakomodasi konsep atau bahasa desain terbaru Hyundai yaitu Vladex Sculptor 2.0. Jadi ini alternasi desain Hyundai terbaru. Anda lihat. Jadi sangat-sangat ini. Sangat eragan. Sangat futuristik modelnya. Bisa lihat di sini nih. Pandangi. Jadi kesan muskulernya atau kesan kekarnya itu kelihatan dari grill ini. Jadi Anda bisa lihat desain lampunya ini. Ini yang sekilas menghiratkan pada mata Iron Man yang sipit. Dan ini menjadi salah satu ciri khas dari SUV-SUV modern yang berkembang di dunia saat ini. Anda bisa lihat ya tampilan depannya. Nah bagaimana dengan band? Band-nya ini menggunakan band dari Korea guys. Nexen 2015-55-17. Jadi ini band Korea. Nexen itu adalah salah satu band Korea selain Hankook dan Kumbung. Dan tadi menurut pihak jendera Indonesia karakter band ini lebih empuk guys. Jadi lebih nyaman untuk jalan Indonesia. Kita coba ke samping. Ini jukanya modal tuntun deh. Jadi ada lampu sen disininya. Lampu sen. Terus sudah kilas nih. Jadi Anda masuk tidak perlu pakai kunci. Akan ada sensor yang Anda tinggal mengguka Apa? Untuk mobil untuk akses ke dalam. Sayang kita belum mulai masuk ke mobil ini. Karena mobil ini nanti akan diperkenalkan di IMS. Dan Anda bisa datang ke IMS pada saat pameran berlangsung di hari pertama. Dan jika berminat Anda bisa membeli mobil ini. Dan mobil ini memang sesuai dengan tampilannya yang Anda lihat. Sangat sporty. Tingginya kurang lebih mungkin 1.50an ya. Jadi dengan karakter riset seperti ini. Hyundai sendiri di Indonesia itu memiliki segmentasi yang kurang lebih sama dengan di global guys. Jadi ini produk globalnya Hyundai. Salah satu produk globalnya terbaru Hyundai. Dan memiliki segmen anak muda. Anda bisa lihat desainnya sangat futuristik. Ini suku memakai SUV. Sangat apa? Mencari dengan generasi muda. Tapi tidak harus anak muda. Anda-anda yang menjual muda pun bisa membeli mobil ini. Lampu belakangnya juga Anda bisa lihat di sini. Itu menyipit. Di sini guys sisanya. Menarik. Lampu belakangnya juga unik nih. Desainnya lampunya belakang. Unik. Oke. Kurang lebih seperti itu. Anda bisa juga lihat nih. Salah satu hal yang diperhatikan oleh para desainer Hyundai. Pada desain-desain SUV terbarunya itu adalah sektor aerodinamika. Dengan alur atap yang sangat rendah beban hambatan angin. Ini akan mempengaruhi dua hal guys. Tidaknya. Yaitu performa kedaraan yang lebih baik. Dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Karena beban hambatannya lebih rendah. Oke kurang lebih itu yang bisa saya ceritakan untuk informasi awal ini. Kalau Anda penasaran lebih lanjut nanti bisa datang ke boat Hyundai di EMS nanti. Yang mulai tanggal 25 April 2019 di D-Expo Kemayoran. Dan di sana Anda bisa test drive. Dan jika tertarik Anda sudah bisa melakukan SPK atau ada di sana guys. Oke. Itu aja. Sementara informasi dari Dari Jurnai di Jurnai. Kita belum bisa masuk ke dalamnya. Semua informasi ini berguna buat Anda. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di vlog Dari Jurnai berikutnya guys. Daaah.